Jelang akhir tahun 2023, Wanada gelar mini konser bertajuk Simfoni Untuk Negeri. Bertempat di RT Hamaron Genteng, acara yang diinisiasi oleh artis dan duduk nasional asal Banyuangi Wanderar Setusian itu dilaksanakan pada minggu 24 Desember 2023. Bertempat di RT Hamaron Genteng, Wanada Musik School menggelar mini konser bertajuk Simfoni Untuk Negeri. Dilaksanakan pada minggu 24 Desember 2023, acara ini berlangsung meriah dengan menampilkan para siswanya untuk tampil di depan publik. Mini konser yang digelar secara outdoor ini merupakan yang pertama kalinya bagi para siswa, karena selama ini mereka lebih banyak tampil dalam studio Wanada Musik School sendiri. Adanya mini konser Simfoni Untuk Negeri ini diapresiasi oleh sirantong SPDMM, Kadis Pendidikan Banyuangi yang juga hadir untuk membuka secara langsung acara tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat menyupport untuk anak-anak Banyuangi, salah satunya untuk pendidikan non-formal di bidang musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Suratno SPDMM, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuangi. Ya, jadi hari ini kita melihat ada mini konser ya, dari Wanada Musik School. Kegiatan ini sangat support terhadap tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Banyuangi, terutama anak-anak yang memiliki bakat bermusik. Ya, karena pendidikan itu akhirnya ada pendidikan formal, ada pendidikan non-formal. Nah, Mas Pandera itu sebagai seorang praktisi, sebagai seorang artis ternyata juga bagusnya beliau memikirkan proses keperlanjutan. Dalam hal ini dia membentuk atau mendirikan sebuah lembaga kursus dan pelatihan atau LKP yang menjadi bagian pendidikan non-formal. Jadi, menurut saya ini adalah kegiatan yang support terhadap tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Banyuangi, terutama dalam bermusik. Dan ke depannya bisa kolaborasi dengan sekolah-sekolah formal yang ada di Kabupaten Banyuangi, SD maupun SMP-SMA, untuk bisa lebih banyak lagi siswa yang direkrut. Harapan saya dengan musik ini akan lebih mengukuhkan kita ya, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banyuangi. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, kata kunci keberhasilan itu adalah antara bakat dengan lingkungan. Lingkungan itu bisa lingkungan rumah, bisa lingkungan sekolah, bisa lingkungan teman bermain. Nah, dengan mini konser yang disenggara oleh Mas Pandera ini, itu akan menjadi variable yang utama ditambah dengan bakat yang diberikan anak-anak. Nah, sehingga nanti, ujung-ujungnya harapannya adalah anak-anak kita punya peluang yang besar untuk berhasil bermusik atau berkesenian di wilayah kita dan juga mudah-mudahan berprestasi di tingkat nasional. Cukup? Menurut Haji Tutus, penasihat Wanada Musik Sekul yang juga ayah dari penyanyi dangdut Wandra Restusian, digelarnya mini konser ini untuk mencari karakter dan etitude para siswa Wanada Musik Sekul yang nantinya dapat memunculkan skill tiap siswa untuk membangun jati diri mereka di masa depan. Jadi, dengan adanya mini konser, simponi untuk anak negeri ini, jadi Wanada Musik Sekul, kita mencari karakter-karakter anak, karena anak itu kan masih putih dengan karakter yang kita bangkitkan dengan belajar di Wanada Sekul, sehingga skill-nya ya, skill dan acitut anak yang nantinya ke depan itu yang paling diharapkan. Karena dengan acitut dan skill itu 80 persen tingkat kebersihan seseorang, dan bukan hanya nolet, nolet itu hanya 20 persen. Maka itu Ibu, dengan kami memberikan wadah Wanada Musik Sekul ini, biar anak ini punya keterampilan, jadi ekstra di sekolah andaji, jadi di Wanada ini sebagai kegiatan-kegiatan yang biar membagakan orang tua dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi, kami pun juga didukung oleh Dignas, yaitu Bapak Suratno, bahwa misalnya Wanada Musik Sekul ini sudah legalitas, dan ke depan pengembangannya kami pun ingin membuat akademi musik di Banyuangi, karena di Banyuangi ini tidak ada akademi musik. Terima kasih. Wandra Rastusian, penyanyi dandut nasional asal Banyuangi sekaligus owner dari Wanada Musik Sekul, mengatakan tujuan dari mini konser simfoni untuk negeri ini untuk menunjukkan kepada masyarakat mengenai kualitas dari siswa Wanada. Apalagi, mini konser outdoor adalah yang pertama kalinya dilakukan para siswa. Bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan semoga kalian bisa menjadi kebanggaan untuk keluarga. Saya doakan buat adik-adik, semoga bisa menjadi anak yang bisa membanggakan dan menjadi orang yang sukses. Dengan adanya mini konser simfoni untuk negeri ini, diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para siswa Wanada Musik Sekul untuk bisa sukses di masa depan. Dari Banyuangi Jawa Timur, Tim Liputan Nasional TV melaporkan.